So welcome to Repsul dan selamat datang di Tokoe Reboots Kita opening dulu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puntan-puntan selamat datang di Tokoe Reboots Tongkrongan game retro bersama Republik Sultan Di video kemarin gue ngebawain salah satu barang yang mungkin menarik untuk kalian ketahui Yaitu adalah dari PSP Limited Edition One Piece Bagi kalian yang belum nonton silahkan cek linknya Mungkin gue taruh disini atau gak cek di video-video kita sebelumnya ya Kali ini gue akan coba untuk ngebawain dari, kemarin kan dari Sony Sekarang gue akan ngebawain dari Nintendo Yaitu salah satu barang yang menurut gue menarik sekali untuk kita bahas Dan mungkin ini seperti biasa akan menjadi info atau library tambahan baru Buat kalian-kalian yang memang suka dengan game-game klasik Atau dengan konsol-konsol klasik Yaitu adalah Game Boy Advance SP Classic NES Series Bagi teman-teman yang mungkin belum tau yang namanya Game Boy Advance SP Game Boy Advance SP adalah kayak adik turunan dari Game Boy Series Ketau dia adik keberapa ya Yang mempunyai keunikan itu adalah barangnya bisa di-flip Atau barangnya memang flip dibuka gitu ya Jadi kalau bagi kalian yang tau kayak Nintendo DS Atau Nintendo DS yang bisa dibuka begini Nah kurang lebih si GBASP ini juga mempunyai konsep yang sama dibuka Walaupun bentuknya jauh lebih kecil ya Nah keunikan lainnya juga adalah dari layarnya Dari layarnya itu ada lampu Jadi kalian bisa main dalam gelap, dalam terang, dalam gunda-gulana Dalam keresahan maupun dalam kerinduan ya Jadi tetap kalian bisa mainkan Nah ada dua tipe layar yang pertama kali diluncurkan GBASP meluncurkan dengan tipe AGS-001 Yang dibilang front lead Yang bisa dibilang layarnya dari cahaya dari depan Nah di tahun 2005 dikeluarkan lagi yang namanya AGS-101 Yang katanya back lead Yang kata orang banyak lebih bilang bahwa cahayanya jauh lebih cerah Dan lebih bagus untuk screennya Nah sekarang kita akan coba masuk untuk ngebahas tentang GBASP Classic NES Series Panjang banget namanya ya Jadi maafkan saya kalau belibet-libet nantinya ya Yang ini dikeluarkan bulan Juni tahun 2004 Yang mengikuti konsepnya dari Nintendo Entertainment System Dari controller maupun bentuk konsolnya Dan pada saat perilisan juga diikuti beberapa game-game dari NES Classic juga Akhirnya diubah dari dulunya itu di cartridge dari NES Akhirnya dimasukin ke dalam cartridge GBA Jadi kalian bisa mainin itu di Game Boy Advance Nah beberapa game pada saat peluncuran disini Ada 8 pada saat peluncurannya Yaitu adalah Donkey Kong, Pac-Man, Legend of Zelda Super Mario Bros, Excitebike, Ice Climber, Zivius, dan Bomberman Nah setelah itu beberapa bulan kemudian Dalam kurun waktu yang gak terlalu panjang juga Kurang lebih 1 tahun Keluar juga beberapa game lainnya Ada Castlevania, Metroid, Dr. Mario, dan Zelda 2 Yaitu Adventure Link Dan setiap masing-masing barang yang dikeluarkan Kaset-kasetnya itu dihargai kurang lebih sekitar 20 dolar pada saat dirilis Dan ini adalah Game Boy Advance ASP Classic NES Limited Edition Versi US Karena gue tau katanya ada juga yang versi Europenya Yang kotaknya jauh lebih kecil Ini kan pipih kalau dia lebih kayak kubus ya Yang versinya itu mirip seperti GBA ASP yang keluaran dari Jepang Dan ini kalau liat depan udah keliatan gambar depannya itu seperti controller nih Yang ini bagian ini seperti controller dari NES ya Dan kalau lo liat di bagian belakangnya sendiri ya Ini di bagian belakangnya ada beberapa gambar yang menandakan bahwa ini dikeluarkan juga beberapa game ini Di, apa namanya, di cartridge dari GBA ASP ini ya Di sini ada Legend of Zelda, Donkey Kong, Excitebike, Super Mario Bros, Bomberman, Ice Clamber, dan yang lain-lainnya Nah di bagian belakang ini kita bisa lihat di-set includes Classic NES Limited Edition Game Boy ASP ASP AGS-001 Jadi layarnya memang masih layar AGS-001 Karena memang ini dikeluarkan tahun 2004 Karena AGS-101 itu keluar di tahun 2005 Dan kalian juga akan mendapatkan AC Adapter dan Rechargeable Battery Pack dengan tipe AGS-003 Seperti biasa kalian akan mendapatkan buku manual dari Game Boy Advance ini Ada beberapa buku manual di sini Dan ada disebut sini ada beberapa flyer kecil juga ya Dan kalian juga akan mendapatkan adapter yang bentuknya seperti ini Unik banget tuh Bisa di-kluk Kluk Dan di sini kalau bisa kita lihat berapakah voltnya Kalau di sini dilihatnya voltnya itu adalah 100 volt Maka bisa dikatakan bahwa 100 volt ini tidak bisa lo colokin langsung ke listrik Indonesia Karena bisa langsung meledus ya adapternya Jadi harus punya guna yang step down atau lo cari Khusus buat Game Boy Advance SP tapi yang buat Indonesia Dan yang paling penting adalah konsolnya guys Jadi ini kalau lo lihat di bagian depannya unik banget ya Di bagian depan ini seperti ada tanda-tanda strip-strip yang memang ciri khas dari Nintendo Entertainment System Kalau lo lihat bagian konsol atasnya itu memang punya strip-strip seperti ini Dan di sini ada tulisan Nintendo-nya Dan kalau lo buka Nah kita bisa lihat di bagian kontrolernya ini memang mirip dengan kontrol dari NES ya Jadi konsep Di sini ada tombol button-nya Di sini ada keypad Dan di bagian bawahnya ini ada select dan setersama seperti Game Boy Advance SP biasa Cuma dengan konsep yang memang kontrolernya ya Di bagian kiri sini ini ada on-off-nya Di bagian sebelah sini Dan di bagian satunya lagi untuk mengatur volume Dan di bagian belakang ini ada buat satu ngecas ya Yang satu lagi ini buat Game Boy Link ya Jadi bagi kalian yang misalkan mainin game-game seperti Pokemon Kalian bisa tuker-tuker monster kalian dengan menggunakan Game Boy Link ini Jadi kalau misalkan lo tanya apa bang keunikan dari ini Jelas keunikannya karena ini mempunyai konsep seperti Nintendo Entertainment System Bagi kalian yang memang para pencinta Nintendo rasanya unik sekali kalau kalian bisa mengkoleksi ini Dengan disatukan bersama dengan NES kalian gitu Jadi bener-bener NES-nya di sebelahnya Dan ini di sebelahnya lagi gitu Jadi bener-bener konsepnya sama dalam satu paketan gitu Nah kalau kita ngomongin soal masalah kelangkaan dari handheld ini Maupun dari kaset cartridge yang sudah dikeluarkan Gue akan bahas pertama dari cartridge-nya dulu Cartridge-nya sendiri gue udah cari di beberapa forum di luar negeri Termasuk eBay dan forum-forum luar negeri lainnya Itu variasi banget dari setiap kasetnya Kalau bisa dilihat loose-nya sendiri bisa dijual kurang lebih sekitar 18 dolaran rata-rata mereka Sampai range-nya itu sampai yang tertinggi sampai kurang lebih sekitar 100 Mungkin sekitar 150 dolar untuk kasetnya Dan itu 150 dolar itu seal ya Jadi memang masih banyak juga beberapa yang memang masih kasetnya seal Dan itu kurang lebih harganya sekitar hampir 2 jutaan Tapi harganya tuh variasi banget Variasi banget harganya Jadi gak semua harga itu sama Karena setiap judul punya kelangkaan masing-masing Dan setiap judul juga punya keunikan masing-masing Jadi bisa aja satu judul dengan satu judul yang lainnya itu harganya gak sama Untuk handheld-nya sendiri Untuk soal masalah kelangkaan menurut gue dia berada di mid ya di tengah-tengah Jadi dibilang sama seperti PSP kemarin dibilang langka banget Enggak tapi dibilang biasa aja juga enggak Karena menurut gue ini jadi unik sekali Dan kalau kalian cari pun dalam kondisi yang full set sendiri pun Tidak banyak kayaknya yang menjual Jadi variasi banget harganya Variasinya harganya itu dari loose sampai ke full set complete grade S Atau masih seal itu bisa dari range 60 dolar Sampai ke angka 500 dolar 400 dolaran lebih Jadi kurang lebih harganya bisa dari 800 ribu yang loose nya Sampai ke full set lengkap itu bisa sampai di harga 5 jutaan Tapi gue liat beberapa yang mungkin full set complete Tapi grade A ataupun grade B gue rasa masih ada Di angka-angka sekitar 2 jutaan 2,7 sekitar angka-angka sekitar gak nyampe 3 jutaan Atau mungkin nyampe 3 jutaan kurang lebih Nah sebagai penutup gue akan memberikan warning sedikit Karena kita tahu bahwa yang namanya Game Boy Advance SP ini memang Punya pengganti cell casingnya ya Jadi case-case seperti ini tuh banyak dijual di pasaran umum ya Terkhususnya barang-barang dari sana di luar sana Itu banyak banget casing-casing yang seperti ini Dari casing yang limited edition yang manapun ada gitu Ya jadi bagi kalian yang ingin membeli atau mencari barang-barang seperti ini Gue kasih warning dulu Kalian pastiin bahwa memang barangnya orisinil Gue gak tau gimana cara ngeceknya Gue rasa mungkin ada yang lebih ngerti Karena biasanya kalau lo mau ngescan-scan dari nomor seri yang ada di belakang ini Dari situ seharusnya bisa dicek apakah itu memang limited edition Atau gak apa memang itu tersedia dari Game Boy Advance nya Karena bagi kalian yang pengen beli dan ngebeli loose Gue rasa itu jauh lebih risiko Bahkan pada saat lagi gue ngebeli barang ini Itu gue bener-bener ngecek dari beberapa forum yang pernah ngebahas ini Maupun beberapa video Youtube yang pernah membahas ini Itu gue cekin sampai setiap detail kotaknya Karena gue juga takut misalkan kotaknya itu ternyata sudah repro Jadi gue cek dari kotaknya oke gak dari kira-kira bentuknya ini semuanya sama apa enggak ada-ada keanehan enggak gitu dan segala macem dan gue rasa gue bisa bilang fair to say bahwa yang gue pegang kali ini ini memang original tanpa belum di utak-atik ya Jadi dari bukunya dari dusnya maupun dari handheldnya ini masih original aslinya So bagi temen-temen yang mungkin suka kalian bisa cari mungkin di Indonesia ada yang masih originalnya atau mungkin kalian bisa cari di luar untuk merasa lebih aman dan Pastiin pada saat kalian beli ataupun kalian tertarik kalian tanya sejelas-jelasnya karena menurut gue ini barang limited Jadi kalian berhak untuk menanyanya jauh lebih intens dibandingin yang biasanya So itu Tauke Rebus kali ini mudah-mudahan ini memberikan info baru kepada kalian dan mudah-mudahan kalian terintrig atau tertrigger untuk menenal lebih jauh soal masalah handheld-handle klasik Ataupun beberapa handheld-handle ataupun konsol-konsol lain yang memang di luar dari tipe standarnya Kalau gitu kita ketemu lagi di next Tauke Rebus and bye-bye guys Sub indo by broth3rmax